Pemirsa ratusan sepeda atau ratusan pedagang kaki lima di stasiun UI Depok, Coba Barat pagi ini ditertipkan dan para pedagang dan mahasiswa melakukan perlawanan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan Jens Simangson dari stasiun UI Depok, Coba Barat. Halo Jens, selamat pagi. Bagaimana kondisi penertipan pedagang di sana, Jens? Ya, Yohana dan juga pemirsa memang saat ini sedang berlangsung penertipan sekitar 81 kios yang ada di stasiun UI Depok. Dan penertipan sudah mulai berlangsung sejak pukul 7 pagi tadi. Dan saat ini pun masih berlangsung pemirsa di mana kios-kios tersebut sudah ditinggalkan oleh para pedagangnya sejak semalam. Dan memang sudah kosong dan para petugas APOPP juga sudah bisa menertipkan kios tersebut dengan leluasa. Meski demikian, tetap ada perlawanan dan protes, khususnya datang dari para mahasiswa UI sendiri. Yang mendukung justru membela para pedagang kaki lima yang berdagang selama ini di kios-kios di stasiun UI Depok. Selain para mahasiswa, sejumlah pedagang juga tadi sempat hadir untuk menyatakan protes mereka. Dan mereka berharap seharusnya proses penertipan ini harus melalui dialog terlebih dahulu. Untuk membicarakan lebih lanjut lagi ke mana para pedagang ini nantinya akan direlokasi dan sebagainya. Meski demikian, proses penertipan sampai saat ini masih berjalan kondusif. Tadi juga sempat terjadi dialog singkat antara mahasiswa pedagang dengan PT KAI. Di mana mereka berdialog dan bisa berharap penggusuran atau penertipan ini bisa ditunda sementara sambil menunggu para pedagang mendapat tempat lain untuk berdagang. Sementara itu pemirsa selain proses penertipan yang dilakukan oleh Taksat OPP, di stasiun UI Depok ini juga diamankan oleh ratusan petugas keamanan dari pihak polisian. Bahkan ada dari pihak TNI, baik itu TNI Angkatan Laut dan juga TNI Angkatan Darat yang berjaga-jaga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pemirsa tadi perbincangan kami dengan Humas PT KAI Daop 1, DKI Jakarta, Daop 1 Jakarta maksud kami dan juga Jabodetabek yaitu Sukendar mengatakan bahwa proses ini adalah bagian dari revitalisasi stasiun kereta api di Jabodetabek. Sehingga termasuk di stasiun UI Depok. Dan proses ini adalah mengikuti program-program yang nantinya akan datang yaitu seperti e-tiketing dan gateway di mana pembaharuan-pembaharuan di stasiun kereta api itu juga harus dibarengi dengan pembersihan dan juga penghilangan kios-kios yang selama ini ada di stasiun-stasiun kereta api. Dan juga PT KAI mengklaim bahwa para pedagang-pedagang ini juga kontraknya atau masa kontraknya juga sudah habis sehingga memang PT KAI berhak untuk menertibkan kios-kios tersebut sehingga para pedagang ini nantinya akan berdagang di tempat lain yang nantinya akan ditentukan oleh Pemkot setempat. Dan berikut adalah pernyataan dari Sukendar, Humas PT KAI. Di stasiun UI sedang penataan penelitiban kios-kios itu pun yang sudah masa kontraknya habis. Jadi tentu saja untuk fokus penataan penelitiban ini hari ini KRL ekonomi maupun pemucur lain dilangsungkan tidak berhenti. Untuk itu mohon maaf, mohon pengertian sebesar-besarnya ke teman-teman mahasiswa, masyarakat yang biasa turun naik di stasiun UI. Secepatnya setelah beres penataan penelitiban kita akan jalankan, kita akan berhenti seperti sedia kalah. Dan PT KAI punya program. Namun stasiun UI sendiri sementara ini ditutup sehingga tidak ada pemberhentian di stasiun UI sampai proses penelitiban selesai. Sementara demikian dari Depok kita kembali ke Jakarta.